Dan tadi sempat sebelum main, akhirnya kotakan udah telpon Mungkin nanti malam atau besok kita ke rumahnya ketemu langsung Thank you buat kita teman Ya kebetulan, kebetulan tadi lagi jalan kesini Lagi liat-liat Twitter terus ternyata baca berita itu gitu kan Karena lokasinya di Jakarta dan kejadiannya baru Jadi tadi sebenernya di Twitter pertama kali posting gitu Karena aku hampir setahun belakangan mungkin ada program restoran Restorasi motor, jadi restorasi motor-motor yang sudah cukup nyumur Dan perlu perbaikan permajaan tapi dimiliki sama orang yang juga punya motor itu cukup lama gitu Jadi bukan yang beli kondisinya udah begitu gitu ya Tapi mungkin dah dari awal, dari baru sampai ya ada ikatan emosionalnya lah gitu Dan gak mau dilepas, itu kan gak mau ganti gitu Jadi tadi cuma kepikiran kayaknya kalau liat sekilas dari kondisi motornya kok kayaknya butuh perbaikan ya gitu Dan karena profesinya driver Ojek Online itu kan jadi nyawanya dia buat ngantar-ngantar barang, pesanan kita gitu kan Kebetulan tahun lalu, akhir tahun juga ada satu driver Ojek Online yang ketemu di jalan dan kita perbaiki motornya gitu Jadi saya pikir kalau bisa ketemu, bisa kenal, karena lepas ini Mungkin kalau diungginkan kita bisa berhenti perbaiki motornya Karena semua kerjaannya lebih lancar lagi Akhirnya posting di Instagram juga Dan tadi sempat sebelum main, akhirnya kontakan udah telfon Mungkin nanti malam atau besok kita ke rumahnya, ketemu langsung Thank you buat teman-teman Mungkin kan era media sosial sekarang gitu ya, bagus banget Orang Indonesia kan, kalau ada kebaikan langsung support semuanya kan Jadi ya sama-sama lah kita Oke ini dari mana? Kalau tadi lagi seperti apa di rombok semua kan? Iya, semua yang perlu di rombok kita perbaiki gitu Jadi pasti mesin, rangka, kaki-kaki, suspensi, reman, kapur bolu segala macem Itu kita perbaiki, kita remajakan lagi Terus benerin kayak baru lah, bukan baru tapi kayak baru Kadang juga banyak teman-teman yang suka nanya Kenapa sih nggak kasih motor baru aja gitu ya? Yang punya nggak mau Ya sebenernya kalau mikir praktis gitu ya Enologinya juga lebih baru, lebih awet gitu Tapi ya itu, kita memilih memang pemilik motor yang dia memang punya kata emosional gitu Bahkan motornya dikasih nama gitu Dan ada yang kondisinya udah nggak layak banget Tapi nggak mau dijual sama dia, udah ditawar sama orang Udah apa, dijualin aja, dikiloin aja gitu Dia nggak mau gitu Dia sayang-sayang dalam kondisi mati gitu Sampai Erie ketemu, ya dipertemukan gitu kan Atas kuasa Tuhan, maksudnya bisa dikenal, terus ngobrol Terus Erie kita minta izin, kita restorasi Erie bisa dipakai lagi sama dia setelah bertahun-tahun dipakai Sebenernya lebih ke faktor sejarahnya sih Karena apa, faktor sejarah itu kan yang nggak bisa dibeli dengan ruang gitu Kebersamaan nih sepanjang halan Waktu kejuangannya dia dengan motor itu, kayak gitu-gitu Jadi makanya kenapa Mbak Yungu sendiri dimbali dengan program restorator itu Dia pengennya lebih ke popnya motor yang memang historical Yang memang bisa diperkenalkan Dan kita bisa bikin seperti dulu Waktu dia awal mungkin punya motor itu Dan bisa tetap digunakan untuk aktifitas sih Karena dua motor pertama saya Satu, bukan motor ya, bukan punya saya Tapi punya orang tua Dari tahun 1991 itu masih ada sampai sekarang Terus motor pertama yang saya beli Sedimikah 2006 Masih ada juga sampai sekarang gitu Jadi memang, memang saya juga punya kebiasaan Tidak punya motor, masih anggap itu barang yang ada nyawanya juga Kalau kayak lagi balap gitu kan, lagi race gitu kan Jangan-jangan trouble ya, jangan mogok ya gitu Karena kita pahit bareng nih, jangan nyusah ini jalur gitu-gitu Jadi, ya kalau pemotor rasanya paham lah hal-hal seperti itu Kayak misalkan tadi ocek online tadi Itu gimana, apakah ada penggantian selama rekorasi ini? Nah, biasanya selalu kita tanya Kalau ini kita perbaiki, berapa aktivitas sehari atau ibu Aktivitas sehari-harinya gimana gitu Nah, rata-rata mereka karena udah ngerasa dibantu Mereka nggak mau nyusahin lagi Jadi, gampang tahun Darius atau om oboy gitu kan Ntar saya ada motor ponakan saya Atau nanti bisa sama tetangga gitu kan Ebeng sama tetangga, ada guru waktu itu di kegurian Ebeng sama tetangga gitu kan Jadi, mereka juga bukan aja mumpung terus Emang nih, kalau diberi saya nggak bisa narik Saya nggak bisa beraktivitas, ada motor ganti Nggak ada yang begini gitu sih Jadi, semuanya bener-bener apa ya Sama-sama tulus lah, saling bantu gitu kan Tapi, kalau misalnya kita nemuin sesuatu yang Jadi kendala, kita coba bantu cari solusinya juga gitu Cuma sejauh ini belum ketemu yang minta motor Gantung gitu kan Gak usah bang, aman-aman Saya tanya, motor gimana? Aman-aman-aman Ternyata bang, sama keponakan, sama tetangga, sama saudara gitu Masih-masih begitu Jadi, kita juga, apa namanya, usah memperhatikan lah Jangan sampai kita benerin Gak usah kerja juga Gak usah kerja juga Gak baik juga Kita siapin kok Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!